Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channelnya Vajia TV. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah TV Android kita tidak mau tersambung ke jaringan Wi-Fi teman-teman ya. Untuk cara yang pertama silakan teman-teman periksa dulu untuk di bagian pengaturan TV Android kalian. Kalian atur untuk di bagian tanggal dan waktu. Nah untuk mengaturnya teman-teman klik di bagian menu pengaturan pada remote. Kemudian pilih di bagian prevensi perangkat ya. Kita pindahkan ke bagian prevensi perangkat kemudian kita klik OK. Nah di bagian di bawah tentang ini ada menu tanggal teman-teman ya. Nah di bagian menu tanggal ini silakan teman-teman atur ya. Pastikan untuk di bagian tanggalnya sudah benar. Dan pastikan untuk di bagian ini teman-teman menggunakan tanggal dan waktu otomatis gunakan waktu jaringan. Nah di sini kita klik OK. Nah pastikan untuk di bagian gunakan waktu dan jaringan ya. Untuk di bagian atas teman-teman harus pilih. Kemudian untuk di bagian format waktu juga. Saya sarankan teman-teman harus memilih di bagian gunakan format waktu 24 jam. Setelah teman-teman mengatur untuk di bagian waktu. Silakan teman-teman coba sambungkan lagi ke jaringan WIP teman-teman ya. Nah lanjut kita ke cara yang kedua jika tidak berhasil. Nah untuk cara yang kedua teman-teman perhatikan atau masuk lagi ke bagian menu pengaturan seperti ini. Lalu pilih lagi di bagian prevensi perangkat. Kita klik. Kemudian silakan teman-teman scroll sampai ke bawah. Pindahkan ke bawah ya. Nah sampai teman-teman menemukan menu di bagian nyalakan ulang. Begini silakan teman-teman coba nyalakan ulang tipinya atau restart teman-teman ya. Nah teman-teman klik pilih di bagian nyalakan ulang. Dan nanti untuk tipinya akan mati dan akan menyala lagi dengan sendirinya. Itu untuk tips yang kedua. Dan nanti setelah nyala teman-teman coba sambungkan lagi ke jaringan WIP-nya. Sekarang dengan tips yang kedua masih tidak berhasil. Teman-teman coba lakukan dengan cara yang ketiga. Nah untuk cara yang ketiga teman-teman coba matikan dulu untuk tipinya. Seperti itu ya. Kemudian silakan teman-teman cabut untuk daya listriknya. Jadi diamkan tipi dalam keadaan mati dan tidak terhubung ke aliran listrik. Jika dengan cara yang nomor tiga masih tidak berhasil. Sekarang kita lanjut ke cara yang nomor empat. Nah untuk cara yang nomor empat teman-teman klik di bagian pengaturan lagi pada remote. Kemudian pilih di bagian jaringan dan internet. Pilih jaringan WIP-nya. Teman-teman pilih seperti ini. Kemudian silakan teman-teman pilih untuk jaringan WIP-nya. Teman-teman langsung klik OK pada remote. Nah di bagian ini teman-teman jangan langsung pilih di bagian sambungkan teman-teman ya. Tapi teman-teman pindahkan dulu ke bagian lupakan jaringan yang nomor dua teman-teman ya. Kalian lupakan dulu untuk jaringannya. Kita klik OK seperti ini. Nah setelah ini setelah dilupakan baru silakan teman-teman klik seperti ini. Dan kita langsung akan disuruh untuk memasukkan sandinya. Sekarang saya akan masukkan dulu teman-teman ya. Untuk sandinya untuk sandi WIP-nya. Ini adalah cara yang nomor empat ya teman-teman. Untuk cara yang nomor empat itu. Jadi kita lupakan dulu untuk jaringannya. Kemudian kita coba masukkan lagi untuk sandi WIP-nya. Jadi itulah teman-teman empat langkah atau empat cara untuk mengatasi TV Android. Tidak mau terhubung ke jaringan internet atau juga ke jaringan WIP kita. Oke segitu mungkin untuk video kali ini. Untuk yang berhasil atau yang belum berhasil silakan aja tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas. Oke segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.